Ada pepata mengatakan hemat pangkal kaya. Tapi kali ini saya akan membahas bagaimana penghematan yang secara masif dilakukan justru bisa membawa pada suatu kemiskinan. Nah, kok bisa ya? Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Lukas Tiawan. Dulu waktu kecil, saya masih ingat banget gitu ya, bagaimana orang tua saya benar-benar memberikan paham gitu, memberikan satu pemahaman bahwa menabung itu akan membuat kamu kaya di kemudian hari gitu. Maka dari situ saya tersugesti terus bahwa nabung-nabung-nabung sampai kita benar-benar bisa jadi kaya. Kita punya banyak uang untuk bisa beli mainan dan lain sebagainya gitu ya. Dan teori itu banyak, dilakukan oleh banyak mayoritas lah, mayoritas masyarakat di Indonesia lah gitu ya. Jadi mereka berlomba-lomba untuk berhemat menabung supaya mereka bisa jadi kaya. Pertanyaannya, apakah teori ini masih relevan? Apalagi terkait dengan isu resesi yang akan terjadi di tahun depan, di 2023 gitu ya. Masih relevan nggak sih teori hemat pangkal kaya ini? Eits, sebelum kalian nonton videonya lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian mendapatkan update-update video terbaru dan membantu kami untuk mendapatkan 10.000 subscriber. Banyak juga literasi-literasi yang menyarankan bahwa saat masa resesi, kita diarahkan untuk menabung. Menabung-menabung-menabung ya, penghematan, kurangi pengeluaran. Dan itu semua goalnya adalah supaya kita punya duit di tangan. Kita punya cash on hand. Karena banyak yang berpikiran cash is king. Dan saya rasa teori itu nggak salah gitu, bener. Bener, jadi pada dasarnya memang seperti itu ya. Sebisa mungkin dalam masa resesi, Anda mengeluarkan pengeluaran yang tidak terlalu penting ya. Dikurangin lah dan cash bener-bener cash is king. Anda harus pegang cash ya untuk jaga-jaga lah, dana cadangan istilahnya seperti itu. Tapi tahukah Bapak Ibu bahwa tidak sepenuhnya juga teori tersebut benar? Karena seperti ini misalnya logikanya ya. Jika semua masyarakat, bayangkan ya, semua masyarakat. Jadi ini akhirnya jadi gerakan masal nih ya. Semua masyarakat memiliki intensi untuk mengurangi pengeluaran mereka, melakukan penghematan ya. Artinya perputaran uang itu akan jadi sangat terbatas dong. Efeknya apa? Efeknya bisnis bisa jadi nggak berputar dong. Bisnis akan terkena dampak secara tidak langsung ya. Mereka karena daya konsumsi turun, mereka jadi produknya tidak terlalu laku di pasaran ya. Produksinya mereka menurun ya. Maka muncul nih permasalahan dari sisi bisnis nih. Barang mereka nggak keluar, nggak kejual ya, produksi turun. Tapi mereka masih menanggung biaya-biaya yang hitungannya fixed cost gitu buat mereka. Misalnya gaji karyawan. Maka jangan heran ketika masyarakat benar-benar menahan daya konsumsi mereka ya. Perputaran uang itu tidak benar-benar berjalan dengan sewajarnya ya. Maka akan terjadi banyak PHK di pabrik-pabrik ya, di perusahaan-perusahaan besar. Dan sekarang mulai kerasa ada beberapa perusahaan yang secara nasional kita kenal ya. Mereka justru mengalami pengurangan karyawan. Akhirnya bisnis terdampak, masyarakat terdampak, PHK massal. Akhirnya justru mereka tidak ada penghasilan nih, karyawan nih. Masyarakat penghasilannya menurun. Balik lagi, daya beli jadi makin turun lagi. Ya, daya beli masyarakat jadi makin turun lagi. Dan Anda bisa bayangkan bagaimana ketika daya beli masyarakat turun ya, bisnis tidak jalan, maka secara nasional itu akan negara ini bisa menghadapi masa resesi yang sangat serius gitu. Dan akhirnya banyak masyarakat yang harus menjual asetnya. Mereka akhirnya kehilangan aset. Ada yang jual rumah, ada yang jual tanah, ada yang jual kendaraan. Ya, itu semua dilakukan dalam rangka untuk bertahan gitu ya. Dan at the end, angka kemiskinan akan meningkat. Nah, itu sisi lain dari betapa bahayanya teori hemat pangkal kaya ini jika ditelan mentah-mentah oleh semua masyarakat ya. Apalagi ini, derakan ini dijalankan secara massal. Itu harus hati-hati gitu. Dan buat masyarakat sendiri ya, saya sangat menganjurkan masyarakat harus sadar tentang ekonomi. Sadar tentang kondisi keuangan ya. Jadi kondisi keuangan Anda, kondisi keuangan bisnis Anda, itu Anda harus tahu benar nih. Dan salah satu yang bisa kita lakukan adalah melakukan check-up ya, untuk kondisi keuangan Anda ya. Ibarat kalau misal kita ke dokter, kita check-up, kita bisa tahu nih, kondisi kesehatan kita seperti apa nih. Jadi kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan gitu ya. Sama dengan kondisi keuangan ya, sebelum Anda menentukan seberapa besar Anda berhemat, seberapa besar Anda bisa melakukan pengeluaran, seberapa besar Anda bisa melakukan konsumsi, alangkah lebih baiknya Anda bisa melakukan check-up dulu, terkait keuangan Bapak-Ibu ya. Dan kebetulan kami, dari The Consulting, kami punya nih, check-up tools ya, tools check-up yang for free buat Bapak-Ibu ya. Jadi Anda bisa manfaatkan tools ini untuk Anda bisa melihat kondisi keuangan ku ini seperti apa sih, baik keuangan personal Anda maupun keuangan bisnis Anda gitu ya. Jadi Anda bisa tahu positioning saya dalam menghadapi reses ini seberapa besar gitu. Dan harusnya itu bisa membantu Anda dalam persiapan, kalau-kalau masa reses itu benar-benar datang. Oke, sebelum kalian selesai nonton videonya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan nih update-update video dari The Consulting, dan kalian bisa membantu kami dalam mencapai 10.000 subscriber. Oke, terakhir dari saya. Buat Bapak-Ibu semua ya, pemirsa semua yang mungkin sedang nonton video ini ya, isu resesi ditanggapi sewajarnya saja gitu ya, dan jangan terlalu tarno, terlalu takut dalam melakukan konsumsi. Sesuaikan dengan kebutuhan Anda, ya. Artinya karena setiap konsumsi yang Anda keluarkan, ya, itu akan bisa membantu rekan-rekan kita yang mungkin sedang menjalankan bisnis mereka. Dan lebih jauh lagi, lebih dasyat lagi, itu akan menggerakkan perekonomian Indonesia, sehingga kita bisa keluar bareng-bareng dari masa resesi. Jadi jangan terlalu takut, jangan terlalu parno, tetap lakukan ya, aktivitas ekonomi sewajarnya. Dan Anda harus bisa tahu, bisa mengukur kemampuan ekonomi Anda sejauh apa. Itu saja dari saya, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!